Diversifikasi olahan cabai Good Manufacturing Practices atau GMP merupakan program yang menjelaskan bagaimana produksi pangan agar aman dan layak konsumsi. Dengan penerapan GMP, maka kualitas dan keamanan produk makanan dapat tercapai, lalu dapat mengurangi kerugian dan pemborosan, serta dapat memenuhi syarat serta peraturan yang berlaku terkait standar mutu. Ruang lingkup GMP ini meliputi lingkungan dan lokasi sarana pengolahan, desain bangunan dan kelengkapan ruang pengolahan, peralatan pengolahan, fasilitas dan kegiatan kebersihan atau sanitasi, sistem pengendalian hama, kebersihan pekerja dan karyawan, pengendalian pada sebelum, saat proses dan susudah produksi, manajemen pengawasan, dan pencatatan dan pendokumentasian. Seluruh poin tersebut harus dijalankan dengan baik dan benar, agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk pengolahan cabai. Diversifikasi olahan cabai Dengan melakukan diversifikasi olahan cabai, maka membuka peluang-peluang baru menyajikan produk cabai dalam bentuk yang berbeda, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah konsumsi cabai kering daripada cabai segar, dengan maksud agar harga cabai segar menjadi stabil, dan pola konsumsi cabai kering hasil olahan dan cabai segar di Indonesia menjadi seimbang. Dengan melakukan variasi dan diversifikasi olahan cabai, maka akan menambah nilai dari cabai itu sendiri. Contohnya, dengan membuat sambal atau keritik pedas berbahan dasar cabai. Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masing-masing olahan, serta memberikan keuntungan baik untuk petani, produsen, pengolah, dan distributor. Pengemasan Fungsi kemasan adalah untuk mewadahi dan memberikan kenyamanan serta keamanan untuk melindungi produk pada saat pemindahan atau di bawah. Selain itu juga, dapat digunakan untuk sarana informasi atas produk yang disajikan, mulai dari brand atau merek, kandungan gizi, dan cara penyajiannya. Jenis kemasan Kemasan kertas Merupakan kemasan yang ramah lingkungan, namun hanya bisa membawa produk padat saja, tidak berbentuk cair, serta tidak dapat dipanaskan karena akan terbakar. Kemasan logam atau kawen Merupakan kemasan yang dapat dipanaskan, namun sulit didaur ulang dan cukup mahal. Kemasan dalam kaca atau gelas Merupakan kemasan populer yang dapat didaur ulang dan dapat dipanaskan, serta memiliki kelebihan tembus pandang atau transparan, namun mudah pecah dan cukup berat. Kemasan plastik Juga merupakan kemasan populer yang dapat dibuat transparan, cukup murah, namun tidak ramah lingkungan karena sulit terurai jika dibuang di tanah. Pelabelan Pelabelan dilakukan untuk memberikan informasi tentang produk bersangkutan dan dapat dijadikan media promosi brand atau merek dagang suatu produsen. Nilai lainnya adalah memberikan elemen estetis dan artistik agar produk menarik untuk dijual kepada konsumen. Penentuan Umur Simpan atau Kada Luarsa Diperlukan pencantuman Umur Simpan atau Kada Luarsa agar produk yang disajikan aman dan terjaga kualitas mutunya, terutama pada saat dikonsumsi. Kesemua hal tadi dilakukan untuk menaikkan nilai dari hasil olahan cabai, agar tidak kalah bersaing dengan cabai segar yang masih tinggi nilai konsumsinya di Indonesia. Kegiatan GMP ini perlu dilakukan agar tercipta kestabilan dan keseimbangan antara konsumsi cabai segar dan cabai olahan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!